Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari netizen, dari petani sawit yang mengirim foto ke kami untuk melihat apa kejadiannya dan solusinya. Jadi yang dikirim adalah mengenai daun yang menguning di pemibitan. Jadi gambarnya seperti apa? Kita share saja seperti ini. Jadi ini gambarnya. Sebentar, ini masih belum pas. Nah ini gambarnya. Jadi pemibitan kelapa sawit ini motonya malam hari nampaknya. Jadi kok menguning seperti ini? Kemudian saya tanya, menguningnya apakah keseluruhan? Ternyata tidak. Jadi ini di bagian bawah ini hijau. Tak ada masalah. Yang lain juga ya. Jadi hanya pada beberapa helayan daun saja. Nah kemudian gejalanya menguningnya juga maksudnya tidak merata semua. Jadi ada sedikit-sedikit, ada yang hijau, ada yang sedikit-sedikit. Jadi kalau ini disebabkan oleh, dimakan oleh binatang atau hewan yang kecil. Jadi biasanya seperti ini adalah gejala serangan dari Tungo. Jadi ada Tungo yang kecil, kemudian dia memakan ini epidermisnya. Jadi epidermis dimakan sikit-sikit. Jadi ada polanya. Jadi dimakan, bergerak ke sana, kemari, ke sana, kemari terus. Akhirnya meskipun sedikit yang dimakan, juga menyebabkan menjadi semacam mosaik. Mosaik. Jadi dimakan Tungo. Jadi setelah tahu kita dimakan Tungo, tindakan selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian yang sering dilakukan. Ini jika serangannya parah ya. Ini dengan catatan serangannya parah. Parahnya seperti apa? Kuning seperti ini semua. Kemudian harus diamati apakah semua pohon sudah demikian. Jika memang terjadi demikian, maka perlu dilakukan penyempurutan dengan insektisida. Silahkan pilih insektisida apa saja. Kemudian diaplikasikan konsentrasi dan dosisnya seperti ada di label. Kemudian aplikasikan monitoring lagi. Mudah-mudahan sudah tidak menjadi masalah lagi. Demikian pemirsa cara mengatasi serangan Hama Tungo di pemibitan kelapa sawit. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.